Analisa yuridis, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang kami dakwakan terhadap terdakwa, di mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa termasuk dalam pelanggaran pasal 340 KUHP, Junto pasal 55S1 ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Barang siapa? 2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. 3. Menghilangkan nyawa orang lain? 4. Turut serta. 1. Unsur barang siapa? Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa, yaitu merucuk siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang perseorangan, natural person, dan atau badan hukum, right person, yang dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas semua perbuatannya. Dalam kaitan ini adalah pelaku tindak pidana. Unsur setiap orang di sini adalah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang mempunyai hak dan kewajiban, subjek hukum, tidak cacat mental atau jiwa, tidak terganggu ingatannya, serta tidak tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang dalam bertindak atau berbuat diklasifikasikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pemenar yang dapat menghapuskan hak penuntutan sebagaimana dimaksud dalam buku 1 bab 3 KUHP. Profesor Mulyadno mengatakan berdasarkan ajaran pertanggung jawaban, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab, maka harus memenuhi dua hal sebagai berikut. Satu, kemampuan untuk membeda-bedakan antara pembuat yang baik dan yang buruk sesuai hukum dan yang melahukum. Dua, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsapan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Yang pertama merupakan faktor akal, intelektual faktor, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan atau yang tidak. Sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsapan atas nama yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsapan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan erat hubungannya dengan unsur pertanggung jawaban di atas. Berdasarkan orain di atas, maka akan diuji apakah terdakwah yang dihadapkan di persidangan ini secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas. Di mana hal tersebut akan kami lakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik dan fakta hukum baik yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan.